Banyak kebangsaan, ada yang menghuti pesanan. Nah, ini pengaruh-pengaruh ini terhadap instrumen atau kelembagaan di Perguruan Tinggi. Membuka kutipan, ya kemudian mengadakan berbagai macam mata kuliah, penggantian mata kuliah, pembuatan mata kuliah, dan sebagainya sesuai dengan kepentingan pasar. Nah, ini Perguruan Tinggi menjadi galau. Bagaimana menata masa depan Perguruan Tinggi kalau kita bicara terkait dengan daya saing? Berarti kita bukan bicara tentang daya saing, tapi daya lemah bangsa kita. Bangsa kita memang diperlemah oleh karena sistem yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini kegalauan. Perguruan Tinggi mengalami kegalauan dalam konteks bagaimana merumuskan Perguruan Tinggi yang memiliki nantinya melahirkan generasi yang memiliki daya saing. Nah, yang terakhir berikutnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ada tiga tawaran. Yang pertama adalah kaitannya dengan mengembalikan filosofi pendidikan kita. Yang kedua adalah bagaimana Perguruan Tinggi menekankan atau menciptakan suasana budaya yang sifatnya akademik. Bukan budaya yang sifatnya berdasarkan kepentingan pasar. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki tanggung jawab, mampu menjawab tantangan dan problem-problem kemanusiaan saat ini. Nah, ini menjadi tantangan Perguruan Tinggi yang harus kita kembalikan bahwa tujuan Perguruan Tinggi adalah bukan mengejar ranking, tapi bagaimana menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan, tantangan-tantangan kemasyarakatan. Ini yang menjadi poin atau tawaran yang ketiga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Lalu saya berikan waktunya, Pak Bapak-Ibu. Silahkan. Ada yang mau memberikan feedback, pertanyaan, oke. Silahkan dari sebelah kanan, tengah, kiri. Silahkan, Pak Vector. Baik, terima kasih. Untuk pemakalan pertama, tadi belikan feedback-backnya. Ya, nah itu yang ngajar siapa? Nah, itu pertanyaan saya. Kalau yang ngajar orang lain, yang saya mau tanyakan, gimana caranya biar yang ngajar itu bisa cepat Anda bikin agar paham model yang tadi Anda mau itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang tentang pemakalan kedua follow point point ini, ini menarik sekali ini. Karena memang kita dekat cenderungan, tidak senang melu-melu ya. Nah, termasuk yaitu perguruan tinggi buka prodi itu. Sekarang kan malah banyak prodi yang ditutup. Dan, walaupun mudah itu model-model, kayak jurusan seperti kayak kemarin Pak Presiden bilang, kelapa sawit, kemudian fast food, dan segala macam. Yang itu, mungkin saya nggak begitu paham. Nah, sekarang pertanyaannya yang for point O itu, terus harus bagaimana? Agar nanti model pendidikan kita itu, intinya prakteknya, kudurnya harus gimana gitu? Apa harus seperti yang di Malaysia? Malaysia sudah punya cetak biru pendidikan sampai 2025, waktu saya ikut acara UNESCO di Kuala Lumpur-Uduk. Sampai di dalam cetak birunya itu, tercantum gaji guru dan dosen. Itu sudah diatur bagaimana sampai 2025 itu, gaji guru dan dosen harus sekian persen dari UMF. Jadi, nggak boleh dibawa UMF, tapi harus sekian persen. Itulah kenapa mereka yang pintar, itu bisa duduk dari guru dan dosen. Jadi, bukan mereka yang mencari alternatif pendapatan. Itu mereka punya cetak biru. Nah, kita belum punya. Setahu saya, kita belum punya cetak biru pendidikan. Jadi, mau nanti for point O, terus kemarin di Jepang bicara yang saya kasih telah menurut saya itu cuma belum jelas. Tapi, sudah ada yang disini ikut-ikutan mau mau menuju Indonesia 5.0. Nah, ini menurut saya. Terima kasih. Sekarang, langsung saja kita mulai. Ya, baik-baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Tadi, siapa yang jadi pengajar? Nah, di penelitian yang saya lakukan, yang jadi pengajar yaitu saya langsung. Dengan observer-nya adalah guru yang asli di SMP Negeri 2 Melati. Jadi, instrumen penelitiannya, instrumen penelitiannya, yaitu ada tempat observasi keterlaksanaan pembelajaran. Jadi, itu mengacu pada pendekatan sama model yang akan kita gunakan. Ketika keterlaksanaan pembelajaran telah mencapai 90 persen, atau di SMP Negeri 2 telah mencapai 92 persen, berarti keterlaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan model ini, berarti secara telah mencapai terakhir yang disesuaikan di awal penelitian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menjadi pertanyaan yang menalik terkait kita bicara refeksi pendidikan kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Jelas, kita kembalikan filosofi pendidikan kita kepada jati dirinya. Jati diri filosofi pendidikan, kita mengacu pada apa? Kita belajar dari Kihajar Tiwantoro. Bagaimana Kihajar Tiwantoro meletakkan pendidikan. Filosofi pendidikan adalah memerdekatkan jiwa-jiwa anak. Itu salah satu poin yang penting. Kedua, bagaimana negara? Yang punya peran penting, peran dasar yang terkait dengan pendidikan. Negara tidak boleh melepaskan semua perbuan tinggi negeri menjadi swasta. Atau diubah namanya menjadi PTBH, PTBH, dan sebagainya. Ini menjadi ancaman. Malaysia kenapa bisa berhasil punya blueprint karena peran negara. Negara hadir di dalam pendidikan. Nah, kita negara itu setengah hadir di dalam pendidikan. Nah, ini menjadi hal kenapa kita belum maksimal mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang tidak kita lakukan. Sesuai dengan pembukaan Ujah dan Ujah 45. Nah, ini poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah komitmen. Bahwa tujuan kita mendirikan perbuan tinggi di berbagai daerah. Dari Sampang sampai EOPE adalah mendirikan generasi muda supaya tidak hanya pintar tapi tercerahkan. Tidak hanya terdas tapi mereka bisa tercerahkan. Untuk apa membangun bangsa dan negara. Nah, ironisnya sekarang perbuan tinggi diatur untuk berkompetisi satu dengan yang lainnya. Menerja ranking. Mereka bangga kalau ranking satu. Tapi tidak peduli lingkungannya buruk ya. Suasana kehidupan kebangsaan itu kaca baru. Tapi kalau sudah ranking satu, ikuti webometrik misalnya, sudah bangga. Tapi belum menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan, tantangan kemasyarakat. Nah, apa yang harus kita lakukan, kita kembali marwah pendidikan kita, perbuan tinggi, Sampai dari TK, kemudian sampai berantik itu harus kembali ke 4 jajah di dirinya. Nah, ini harus bisa dilakukan bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal dan Pak Astagang. Saya pikir bicara tentang konsep pendidikan kita cukup ya. Mudah-mudahan nanti tulisan berikutnya dari Pak Astagang ini sudah akan lebih fokus ke situ. Dan mengembangkan ide hari ini. Kita tunggu nanti di conference berikutnya. Bisa, sebentar lagi kita ada internasional conference di Pasca Sarjana. Silahkan, Pak Rizal juga ini yang menarik bicara tentang PTK. Jadi anak-anak itu sekarang percaya dirinya kurang. Jangan-jangan gurunya juga. Bicara tentang percaya diri memang demikian. Bicara tentang daya saing. Barangkali kalau Bapak Ibu pernah membaca bubunya pencara negerat yang tipis. Judulnya mereka budaya air. Mentalitas itu kalau kita memperbaiki daya saing kita. Kekuatan itu memang harus mengobati sakit kita. Karena pencara negerat itu kan sakit kita itu salah satunya meremehkan untuk. Tidak bertanggung jawab. Tidak berdisiplin. Kemudian mudah merapas dan tak hayul. Di orang Indonesia itu percaya semuanya. Kalau merompok itu tidak sehat. Tapi dia tidak takut. Tapi kalau dia bilang, di merompok itu saja yang nunggu, mungkin dia takut. Orang Indonesia itu lebih suka nonton film-film yang horno dan magis. Ini realitanya. Karena TV-TV suka menayangkan itu. Berarti itu kan disukai oleh masyarakat. Ini menjadi PR kita. Bapak Ibu, pemikiran kita. Mudah-mudahan nanti pada event-event yang seterusnya kita bisa berdiskusikan secara lebih dalam. Hari ini kita baru tujuh. Tujuh prosedik, tujuh makalah yang berhasil kita jari. Karena waktu itu yang sangat mepet. Ini salah satu yang mempiyah-piyah. Teman-teman menulis di sini banyak emang yang sudah mendaftar. Tapi sekali lagi, yang akhirnya bisa kita seleksi dan kita terbitkan dalam prosedik itu ada tujuh. Sehingga mohon maaf, biasanya kita di atas 30. Karena waktu itu bisa di atas 3 bulan. Dan ini bukan beralibi. Tapi kebetulan memang ini pelaksanannya sangat cepat sekali. Karena menyesuaikan waktu dari Pak Jika. Awalnya kan gitu. Sehingga Bapak Ibu mungkin yang mulai sudah terbulu-bulu. Dalam waktu berapa minggu harus jadi dan kita kejar-kejar. Tapi ini sudah luar biasa. Dan sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Nulis. Bapak Nulis. Bapak Nulis. Terima kasih. Dan luar biasa. Mudah-mudahan dari banyak tulisan tadi yang intinya bicara tentang karakter salah satunya. Karena meningkatkan daya saya. Itu ya kita meningkatkan kualitas. Karakter itu kan bukan sekedar sopan satu. Tetapi juga bagaimana kita berberi laku dan berkreasi. Dan sekali lagi saya pikir keteladanan itu adalah salah satu kuncinya. Kalau saya lihat macam-macam Bapak Ibu disini adalah didik semua. Sehingga mudah-mudahan bisa kita tulangkan di dalam kelas. Kalau kita ingin mengajari anak kita berbicara lembut, kita harus lembut. Bukan ingin anak kita selesai, tapi dengan orang lain. Termasuk ketika kita bicara dengan petugas, petugas hotel, petugas seminar, dan sebagainya. Ya karena kita lupa bahwa menghargai diri sendiri itu diawali dari menghargai orang lain kecil. Nah tadi saya terkesan dengan Rob Yudian, dosen-dosen UI ini ya. Beliau datang bukan seperti seorang rektor. Sehingga gak ada yang tahu itu rektor. Kebetulan saya pernah jadi pembicara bareng dengan beliau. Siapa yang bilang, Pak, hei gimana kamu? Kemudian beliau tidak ada aturan yang tidak boleh membuat seskit. Beliau tidak mengatakan, saya itu rektor, saya harusnya boleh. Tapi beliau mengatakan, badan saya itu dah segerusnya. Akhirnya boleh. Ini adalah seorang rektor yang dia tinggal bicara, saya itu rektor. Seorang rektor pasti dia akan beroleh kesempatan khusus. Karena hal-hal khususnya. Tapi dia tidak mengatakan seperti itu. Nah ini barangkali hal-hal kecil yang perlu kita teladani. Orang besar bicara dengan orang kecil. Karena saya ada di petugas depannya sebagai front office tadi. Tapi yang berjara sekali ya. Dan ini saya mikir satu hal yang perlu kita teladani dan kita kembangkan. Katanya kita tidak melihat hal-hal yang seperti itu. sudah kecil. Dan kalah itu terpaksa.